Hidupnya selain Matlain, dia juga memiliki putra dan putri lainnya. Lalu ketika Matlain berusia 65 tahun, dia dikarunai Yaren. Dia dihidup setelah itu selama 830 tahun. Sepanjang hidupnya selain Yaren, dia juga memiliki putra dan putri lainnya. Lalu ketika Yaren berusia 162 tahun, dia dikarunai Enok. Dan dia hidup setelah itu 800 tahun. Sepanjang hidup selain Enok, dia juga memiliki putra dan putri lainnya. Lalu ketika Yaren berusia 65 tahun, dia dikarunai Metusala. Dan dia hidup setelah itu 800 tahun. Sepanjang hidupnya selain Metusala, dia juga memiliki putra-putri lainnya. Lalu ketika Metusala berusia 187 tahun, dia dikarunai Lameh. Dan dia hidup setelah itu 782 tahun. Sepanjang hidupnya selain Lameh, dia juga memiliki putra dan putri lainnya. Lalu ketika Lameh berusia 182 tahun, dia dikarunai Nuh. Nabi Nuh alaih selat. Dan dia hidup setelah itu 595 tahun. Sepanjang hidupnya selain Nuh, dia juga memiliki putra dan putri lainnya. Lalu ketika Nuh berusia 500 tahun, dia dikarunai beberapa 6 putra. Di antaranya adalah Sam, Ham, dan Yafet. Itulah yang dikerankan secara jelas dalam kita tersebut. Namun, bila dikatakan bahwa sejarah yang dicatat bisa memasuki sama dengan apa yang diduruhkan oleh Allah. Makanan diduruh, karena banyak sekali para ulama yang tidak setuju dengan sejarah yang disebutkan tersebut. Pada intinya, dalam keterangan tersebut, banyak hal yang memang ada-ada hanya ditambah-tambahkan atau sekedar penaksiran saja. Dan di dalamnya juga banyak sekali kesalahan seperti yang akan diterangkan nanti. Jumlah anak ada. Ibn Abu Zafar bin Zahir dalam kitab tarikhnya yang diduayahkan oleh beberapa peru'i menyebutkan bahwa Hawa dengan anak melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Asal ini juga disebut oleh Ibn Ishaq dengan saran yang sama. Lalu beberapa ulama juga ada yang menyebutkan bahwa Hawa selama hidupnya merasakan 120 kelahiran. Pada setiap perlahiran memiliki dua anak kembar. Satu orang putra dan satu orang putri. Anak pertama mereka adalah Qubil dan Ikliman. Sedangkan anak terakhir adalah Abdul Nugis dan Ahmadul Nugis. Kemudian dari mulai anak-anak, ada itu manusia menyebar ke seluruh bumi. Semakin tumbuh besar dan semakin banyak. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qudraq ayat 13. Wahai manusia, ya Imanas. Sungguh kami telah mencintakan kamu. Inaholaknakum, indahkari wawsa, wajah anakum, syuhun bawakobakila. Lita'aroku, inahpermakum, indahkari wawakum. Jadi Allah telah mencintakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku bangsa, berbagai bahasa.